Halo, kali ini IT Stickers Buleleng akan mengenalkan salah satu aplikasi yang akan digunakan oleh dosen Stickers Buleleng Aplikasi ini bernama Logbookku, jadi di dalam aplikasi ini akan mencatat semua aktivitas yang dilakukan oleh dosen Stickers Buleleng Baik kita langsung ke aplikasi pertama, login dengan ID dan password yang dimiliki Seperti ini tampilan dari dashboard aplikasi Logbookku Di bagian atas terdapat beberapa menu, yang pertama beranda, logbook, print, dan menampilkan nama dari username yang diloginkan Di dalam menu dashboard juga terdapat informasi yang mencatat logbook atau aktivitas yang sudah diinputkan ke dalam sistem Kita langsung saja ke menu pertama yaitu menu logbook Di dalam menu logbook ini ada submenu yang diberi nama daftar logbook Jadi di dalam menu daftar logbook ini nantinya bapak ibu dosen mendaptarkan aktivitas yang akan diinputkan Di sini akan tampil semua aktivitas yang sudah dicatat atau dimasukkan ke dalam aplikasi logbook Jika ingin menambahkan aktivitas, jika ingin menambahkan aktivitas, bapak ibu tinggal mengklik tambah Di angka 1 ini, di pom paling pertama, bapak ibu harus menginputkan kapan kegiatan yang bapak ibu lakukan Jadi misalnya tanggal 5 November, jam berapa bapak ibu melakukan aktivitas Misalnya jam segini Kegiatannya bapak ibu bisa isi dengan kegiatan yang bapak ibu lakukan, misalnya mengajar keperawatan Medianya bapak ibu bisa isi, misalnya pembelajarannya darling atau offline, boleh saja Bisa tinggal bapak ibu masukkan di sini, misalnya darling Keterangan ini bisa bapak ibu isi dengan keterangan absen, misalnya mahasiswa hadir berapa, siswa izin berapa, dan lain sebagainya Misalnya absen tidak hadir satu orang atas nama Di dalam form file ini, bapak ibu wajib mengupload bukti screenshot dari kegiatan mengajar bapak ibu yang sudah lakukan Misalnya, jadi disini ada format file yang diperbolehkan adalah file jpeg Jadi ini contoh, saya akan mengupload salah satu file Misalnya seperti ini Kemudian klik simpan Data yang akan terdapat notifikasi sukses data berhasil di inputkan Data yang bapak ibu inputkan tadi akan muncul di daftar logbook ini Jadi tanggal kegiatannya tanggal berapa, kegiatannya apa, medianya apa, keterangannya apa Untuk melihat bukti screenshot, bapak ibu tinggal mengklik dokumentasi ini Tinggal di klik Akan muncul tampilan seperti ini Jadi bapak ibu bisa mengklik Ini akan muncul detail dari file yang bapak ibu upload Misalnya tanggal kegiatannya tanggal berapa, nama dosennya siapa, kegiatannya apa, media pembelajarannya apa, keterangannya apa, dan tanggal input Data yang bapak ibu inputkan Ini file, ini filenya Hal yang wajib bapak ibu lakukan adalah Merekap semua aktivitas logbook bapak ibu dosen Yang dilakukan selama periode satu bulan Misalnya, cara mencetaknya Dengan bapak ibu mengklik menu print Kemudian pilih cetak logbook Kemudian bapak ibu pilih Periode yang akan bapak ibu cetak Misalnya, periode Oktober Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Kemudian klik tampilkan Kemudian tahap selanjutnya Bapak ibu harus mengklik tombol cetak Bapak ibu langsung akan Ketika sudah muncul menu seperti ini Bapak ibu tinggal Mencetak Atau ketika tidak ada printer Bapak ibu bisa mengklik menu shape spdf Kemudian tekan shape Dan menyimpannya di folder yang bapak ibu mau Atau di flash disk Untuk merubah password Password Bapak ibu bisa mengklik menu ubah password Untuk melihat profil Bapak ibu bisa mengklik menu profil Untuk mengubah password Bapak ibu bisa mengubah Memilih menu ubah password Jadi password lamanya apa Dan password barunya menjadi apa Kemudian klik simpan Untuk selesai menggunakan aplikasi ini Bapak ibu tinggal mengklik menu logout Terima kasih demikian Cara penggunaan aplikasi logbook Untuk dosen stikers buleleng Terima kasih Terima kasih